Terima kasih Terima kasih Pelayanan dihadapan Tuhan tidak ada yang kecil Pendeta Fernando Simanjunta akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saudaraku yang dikasih Tuhan Salah satu panggilan untuk setiap kita orang percaya adalah kita harus melayani Kita melayani Tuhan di berbagai tempat Di keluarga, di pekerjaan, di usaha, di gereja, di dalam pertemanan kita dan sebagainya Semua itu adalah ruang pelayanan kita Kolose 3 ayat 23 berkata Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Saudara segala hal yang kita kerjakan itu adalah dalam rangka melayani Tuhan Sehingga dengan demikian dunia dan dunia dan dunia dan dunia dan dunia dan masih berada di dunia itulah kesempatan kita untuk melayani Tuhan Dari bacaan kita di Matius 25 ayat 14-15 ini menceritakan tentang Tuhan yang memberikan berbagai macam talenta kepada hamba-hambanya Masing-masing kepada mereka diberikan ada yang lima, ada yang dua talenta, ada juga yang satu talenta Dan kita tahu cerita ini bagaimana akhirnya saudara Tetapi intinya adalah bahwa barang siapa yang menggarap talentanya dengan baik dan setia maka ia turut mendapatkan bagiannya Demikian juga yang tidak menggarapnya maka orang tersebut pun mendapatkan bagiannya Saudara, lima talenta, dua talenta, dan satu talenta bukanlah bicara tentang jumlah Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menggarap setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita Sulit kita mengukur berapa banyak sebenarnya talenta yang Tuhan berikan kepada kita Tetapi paling tidak saudara, talenta tersebut dapat berupa kehidupan yang kita jalani Dimana kita tinggal, dari mana kita berasal, dengan siapa kita hidup, bagaimana latar belakang kita Bagaimana tantangan yang kita hadapi, dan juga bagaimana berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Itulah semua yang kita kelola, itulah semua talenta yang Tuhan berikan untuk kita garap dengan baik dan setia Saudara, saya ingin membagikan satu hal penting Bahwa sesungguhnya tidak ada pelayanan yang terlalu kecil saudara Sebuah pelayanan, walau sering dianggap kecil oleh orang lain, tetapi belum tentu dihadapan Tuhan Karena besar dan kecilnya sebuah pelayanan itu ditentukan oleh Tuhan, sang pemberi kesempatan Kalau direnung-renungkan, pastilah Tuhan tahu memberikan pelayanan apa dan kepada siapa Siapa yang diberikan satu, siapa yang diberikan dua, dan siapa yang diberikan lima Tetapi yang pasti, itu adalah baik menurut pemandangan Tuhan Itu sebabnya saudara, jangan tunggu sampai ada kesempatan yang pas untuk melakukan pelayanan yang besar, barulah kita melayani Sebuah pekerjaan menjadi besar bukan karena ia dilakukan oleh manusia Orang yang sesungguhnya tidak layak ini Besar pun dihadapan manusia, belum tentu itu baik dihadapan Tuhan Tetapi sebuah pekerjaan pelayanan bernilai besar karena sungguh-sungguh itu kita persembahkan untuk Allah, sang pengasih Allah yang besar itu Saudaraku, mari penuhi panggilan kita untuk melayani Tuhan Setiap waktu dan kehidupan adalah kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama Jangan sia-siakan waktu yang ada, jangan sekedar bekerja dan berkegiatan Tetapi jadikanlah semua yang kita lakukan itu dalam rangka merespon setiap panggilan Tuhan untuk melayani dia Salah satu hal yang dapat membuat kita bertahan dalam melayani Tuhan adalah Kita harus selalu takjub akan karya dan kebaikan Allah dalam hidup kita Dia yang sudah menebus dan menyelamatkan kita Bahwa hidup kita ini adalah kini menjadi milik Tuhan Dialah Tuhan dan kita hambanya Itu sebabnya kita harus terus melayani Tuhan Walaupun kita tahu bahwa apa yang kita lakukan akan selalu menjadi sebuah pelayanan yang rapuh dan tidak sempurna Tetapi setidaknya saudara, Tuhan pun dimuliakan di dalam kerapuhan kita Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita Amin Mari kita berdoa Ya Allah kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pagi hari ini Kami diajar, diingatkan bahwa Tuhan karuniamu atas kami cukup Bahwa Tuhan punya tujuan memberikan setiap talenta karunia yang kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Biarlah semua pemberian Tuhan itu boleh kami garap, kami kelola dengan sebaik-baiknya Kami menjadikan waktu-waktu yang ada kehidupan kami, dunia tempat kami tinggal ini menjadi ruang untuk kami bisa melayani Tuhan Sehingga pada akhirnya kami akan mendapatkan bagian kami seperti yang kau sudah karuniakan Terima kasih Bapak berkati setiap anak-anak Tuhan di dalam setiap perjuangan iman mereka Di dalam Kristus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita saudara Kami datang di hadiratmu Dalam satu kasih dengan bersetih Berjanji setia sampai akhir Meresih Meresihimu Meresihimu Yesus Kami datang di hadiratmu Dalam satu kasih dengan bersetih Berjanji Berjanji setia sampai akhir Berjanji setia sampai akhir Meresihimu Yesus Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersatu Bersatu selamanya Mengasihi Engkau Tiada yang dapat Melebihi Kasihimu Ya Tuhan Bagi kami Engkau segalanya Berjah